. Turki uji tembak rudal Cakir, Atmaca, dan Som, gunakan mesin turbojet lokal tahun 2023. Manager umum Roketsan, Abah Haji Muradkinci dalam sebuah wawancara pada tanggal 14 November 2022 dengan salah satu media resmi pertahanan Turki menyebutkan bahwa rudal jelajah Cakir akan dikeluarkan pada akhir tahun ini dengan pengujian tembak menggunakan drone by Raktar Akinci. Dia juga mengatakan, kita akan menyelesaikan integrasi ini, begitu juga dengan uji tembak rudal lainnya seperti Som dan Atmaca yang kami targetkan awal tahun depan 2023 menggunakan mesin turbojet KTJ-3200. Sedangkan untuk Cakir sendiri kami akan menggunakan mesin KTJ-1750. Dimana dengan cara ini, kami secara resmi akan memutus ketergantungan kritis pada produk asing di bidang mesin rudal turbojet. Sehingga ke depan, rudal seperti Cakir, Som, dan Atmaca akan dapat kami ekspor tanpa hambatan apapun. Ditanya terkait rudal Cakir yang akan segera diuji tembak. Abah Muradkinci menyebutkan, keluarga rudal Cakir kami akan memiliki jangkauan lebih dari 150 km. Yang mencakup 8 varian rudal berbeda, dengan 3 kelompok pengguna. Dimana nantinya, dengan sejumlah varian tersebut, maka rudal ini akan memenuhi kebutuhan banyak unit keamanan Turki. Selain itu, rudal ini juga akan memiliki 4 kelompok utama dengan varian berbeda. Yang terdiri dari rudal antikapal dengan sistem modular IIR, RF, hybrid. Rudal peperangan elektronik, rudal pelacakan, rudal pelacakan sensor suam, yang akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan institusi seperti Komando Angkatan Darat, Komando Angkatan Laut, Komando Angkatan Udara, dan Organisasi Intelijen Turki, Ibu Aba Murad Kinci. Bayangkan bro, apa nasibnya negara yang tidak mampu memproduksi rudal sendiri jika suatu saat perang besar terjadi. Maka sudah pasti, negara tersebut akan menjadi bulan-bulanan negara yang melakukan agresi karena tahu stok rudal negara yang diserang sudah basi. Bagaimana menurut pendapat Aba-Aba netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.